Halo, baik kalian. Hari ini gue kembali buat Boyan Hype News yang berisi berita esports paling populer selama sepekan ini. Nah, kayak biasa, sebelum gue mulai, jangan lupa bantu subscribe channel Kontakt Game, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian up to date sama berita dari kita ke depannya. Nah, di Hype News minggu lalu gue akan udah bawain info soal timnas Free Fire yang udah sumbangin medali emas dan perak untuk Indonesia. Sekarang gue akan bawain berita tentang timnas sinas dari game lain yang juga udah berprestasi untuk Tanah Air. Kita langsung ke berita yang pertama. Tambahan medali untuk Tanah Air, Ines Atoalan raih medali perak SEA Games 2021 untuk PUBG Mobile Solo. Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat tertinggal di cabang PUBG Mobile Esports berhasil bangkit dan memenangkan medali perak dengan selisih poin yang tipis dengan peraih medali emas. Dengan poin akhir 102 poin, berbeda 2 poin dengan sang medali emas. Nah, kita juga nggak boleh lupa soal perjuangan atlet lain di cabang PUBG Mobile Solo yaitu Keberitaan selanjutnya, kalah dari Filipina di final, timnas MLBB Indonesia harus puas raih medali perak di SEA Games 2021. Grand Final SEA Games 2021 Hanoi cabang Mobile Legends udah selesai. Pertandingan final antara Indonesia menghadapi Filipina berlangsung dengan sangat sengit. Namun, kekuatan dari Filipina masih lebih kuat dari timnas Indonesia dan mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Nah, dengan hasil ini Indonesia harus kembali puas melayani medali perak pada ajang olahraga tertinggi Asia Tenggara ini. Namun, Garuda Indonesia sudah berjuang semaksimal mungkin untuk melayani hasil terbaik dan kita harus tetap memberikan semangat ke tim Garuda Indonesia. Berita ketiga, timnas Crossfire Indonesia berhasil sumbangkan medali perunggu tambahan untuk Tanah Air. Timnas Indonesia yang sempat turun ke lower bracket dan menghadapi Laos, akhirnya menyelesaikan pertandingan dan membawa pulang medali perunggu untuk Indonesia dari SEA Games Crossfire 2021. Di babak final lower bracket, timnas Indonesia kembali bertemu dengan timnas Filipina dan harus takluk dengan skor 3-0 di match BO5. Dengan hasil ini, timnas Crossfire Indonesia harus puas dengan medali perunggu. Berita keempat, tanpa chicken dinner, timnas Indonesia sukses bawa pulang emas SEA Games 2021 cabang PUBG team. Timnas Indonesia 2 yang diperkuat oleh Luxi CS berhasil mempersembahkan emas untuk Indonesia tanpa meraih satu kalipun winner-winner chicken dinner. Indonesia 2 berhasil meraih emas pada ajang ini setelah mereka berhasil memainkan 15 pertandingan dan mengumpulkan poin sebanyak 163 poin. Raihan dari Indonesia 2 sendiri hanya berbeda 7 poin dari tim tuan rumah Vietnam. Peringkat ketiga dihuni oleh negara tetangga Indonesia yakni Malaysia dengan poin 148. Nah kita ke berita selanjutnya, raih medali emas dan perak DC Games, Garena beri bonus 1 miliar rupiah untuk timnas Free Fire. Garena sebagai publisher dari Free Fire memberikan dana pendidikan hingga 1 miliar rupiah untuk atlet Free Fire Indonesia yang sudah memberikan medali emas dan perak untuk tanah air. Timnas Free Fire Indonesia menjadi peraih pertama medali DC Games di esports 2021 Hanoi untuk Indonesia. Berita ke-6, ajang seremoni sempat tertunda, ternyata Indonesia lakukan banding atas paus terus-menerus Filipina. Pada cabang Mobile Legends SEA Games 2021, Indonesia harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor 3-1. Namun dibalik kekalahan tersebut, ternyata netizen serta para pengamat Mobile Legends Indonesia masih belum terima akan kekalahan ini karena Filipina terlalu banyak melakukan paus serta membuat pertandingan menjadi berubah. Hal ini sendiri juga membuat komite SEA Games Indonesia melakukan banding dan sempat menunda seremoni hingga 2 jam. Menurut Mas Ibn Riza, mereka sempat melakukan banding yang dinamakan technical objection setelah pertandingan Indonesia melawan Filipina selesai, di mana banding ini diajukan karena banyaknya paus yang diminta oleh Timnas Filipina. Kita masuk ke berita yang terakhir, Oknum kembali berulah, Instagram coach Timnas Indonesia harus terkena suspens. Kabar tidak mengenakan kembali datang dari ranah Mobile Legends Indonesia. Bagaimana tidak setelah Indonesia gagal meraih medali emas pada ajang SEA Games 2021 Hanoi, Vietnam, Oknum yang sempat membuat geger netizen Indonesia kembali berulah. Kali ini Instagram dari coach Timnas Indonesia yakni at rrq underscore james harus terkena suspens dan hilang dari Instagram. Nah itu dia Hype News Esports untuk hari ini. Jangan lupa kalau kontak game lagi ada yang giveaway berhadiah smartphone dan loot box Apex Legends Mobile. Ikutan ya. Sekian dari gue, like dan share video ini, subscribe juga channel kontak game, dan komen momen paling seru DC Games Esports 2021 menurutmu ya. Gue Haikal, pamit dulu. Sub indo by broth3rmax